Terima kasih telah menonton Yang paling penting ya kita selalu menjaga kebersihan baik di makanannya, alat-alat masaknya, dan buat saya pribadi yang bikin saya nyaman saat masak di dapur saya ya sepatu bersih Sehari-hari saya seperti ini, tiap hari saya kerja di restoran When You Find Us, belajar kopi, smoke-smoke boys, sampai skating Kebersihan menurut saya sangat penting, terutama sepatu bersih Kembali lagi di berita seputar sepak bola dan arema 3. Singa Muda Arema, pemain alternatif lawan PSIS Semarang Dalam daftar pemain yang diboyong ke Solo, sejatinya masih ada 3 singa muda yang belum ditampilkan Mereka bisa saja menjadi pemain alternatif bagi tim pelatih saat melawan PSIS Semarang di match day ketiga grup A Piala Menpora 2021 Pada hari Selasa 30 Maret 2021 malam hari Dari sejumlah pemain muda yang turut di bawah serta, tim pelatih arema baru menurunkan 2 pemain berusia di bawah 23 tahun Mereka adalah Sandi Ferrizal di posisi back sayap kanan dan Febi Eka di posisi penyerang sayap kiri Hasilnya, Sandi sanggup menggantikan posisi riski dui yang belum sembuh 100% dari sakit tipe saat melawan PS Tira Persikabo Pemainan selimalang itu terpilih menjadi starter melawan Barito Putra meski gagal membawa arema dalam kemenangan Sementara, Febi sempat mengubah permainan arema menjadi lebih tajam dalam menyerang saat dimasukkan di babak kedua di laga melawan PS Tira Persikabo Bahkan, eks Persija Jakarta itu mencetak gol ke gawang Barito Putra Lalu, siapa saja kah 3 singa muda arema yang bisa dimanikan lawan PSIS Semarang? Pemain yang pertama yaitu Andreas Francisco Andreas Francisco menjadi satu dari 3 keeper yang dibawa arema ke Solo Namun, pada 2 laga sebelumnya, nama keeper yang akrab di Sapa Ciko itu pun sama sekali tidak pernah masuk dalam daftar susunan pemain Ciko yang masih berusia 20 tahun mempunyai kelebihan duel 1 lawan 1 Namun, faktor pengalamannya yang masih kalah dari Teguh Amiruddin dan Utam Rustiana Membuatnya harus lebih bersabar untuk bisa tampil di turnamen pramusim kali ini Pemain yang kedua yaitu Riga Tri Fabian Riga Fabian menjadi rekrutan terbaru arema musim 2021 ini Meski sudah sempat berlatih bersama tim sejak pertengahan tahun lalu Karakter gelandang serang muda ini kerap disama-samakan dengan salah seorang legenda arema, Nanang Supriyadi Pemain asli malang itu baru masuk dalam daftar susunan pemain arema lawan Barito Putra Dan kemampuannya dalam dribbling sambil membawa bola menjadi senjata andalan pemain berusia 19 tahun itu Dan pemain ketiga yaitu Sayada Costa Sama dengan Riga, Sayada Costa pun baru di musim 2021 ini menjadi pemain arema Pemain kelahiran Hiroshima 19 tahun itu naik kelas dari Akademi Arema U20 tahun lalu Kemampuannya sebagai gelandang jangkat diharapkan dapat menjadi pelapis Jayus Hariono seniornya Nama pemain berdara Jepang itu sempat masuk dalam daftar susunan pemain arema lawan PS Tira Persikabo sebagai pemain cadangan Demikian daftar tiga singa muda arema pemain alternatif lawan PSIS Semarang Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini Sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!